Kerjasama PSSI dan PSSI Jepang, kita akan mempunyai pelatih tim nasional dari Jepang yang juga punya kredibilitas tinggi untuk piala dunia perempuan, paling tidak kita coba membangun dari sekarang. Rencana Erick Thohir untuk membangun sepak bola Indonesia tidak main-main. Meskipun belum mencapai kesempurnaan, ketua umum PSSI yang baru menjabat PSSI selama satu tahun itu telah membuktikan bahwa ia memiliki visi besar untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Hal ini terbukti dengan langkah-langkah yang diambilnya, mulai dari kerjasamanya dengan Asosiasi Sepak Bola Jerman, kerjasama dengan Asosiasi Sepak Bola Jepang, di mana yang terbaru, Erick Thohir juga menunjukkan perhatiannya pada sepak bola wanita Indonesia. Melalui akun media sosial Instagram, ketua umum PSSI yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu memperkenalkan pelatih baru untuk tim nasuanita yang berasal dari Jepang, yaitu Satoru Mochizuki. Langkah ini menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan standar dan prestasi sepak bola wanita Indonesia, serta membawa pengalaman dan pengetahuan dari negara dengan tradisi sepak bola yang kuat seperti Jepang. Lantas, apakah dampak yang bisa diberikan pelatih sekelas Satoru Mochizuki untuk tim nasuanita Indonesia? Berikut rangkuman selengkapnya. Timnas Sepak Bola Wanita Indonesia Sedang mengalami penurunan yang signifikan saat ini. Hal ini terbukti dari peringkat FIFA, tim nasuanita Indonesia saat ini yang menempati posisi 108 dunia. Posisi ini jauh dibawa negara-negara seperti Vietnam yang berada di ranking 32, Thailand 48, Malaysia bahkan Myanmar dan Laos kalipun. Salah satu penyebab utama dari penurunan kualitas tim nas adalah tidak adanya kompetisi resmi yang diikuti oleh para pemain di kompetisi domestik. Tanpa kompetisi yang memadai, sulit bagi para pemain untuk meningkatkan kualitas permainan mereka. Sebagai akibat dari abu-abunya kompetisi di Indonesia ini, beberapa pemain kunci seperti Fanny Suprianto, Zahra Musdalifah, Claudius Heuneman, Shalika Aurelia, dan Naomi Hope Nielsen memilih untuk bermain di luar negeri, mencari tantangan yang lebih besar dan kompetisi yang lebih berkualitas. Namun di tengah kegelapan yang menyelimuti sepak bola wanita di Indonesia, PSSI mulai mengambil langkah-langkah penting yang harapannya akan memperbaiki kualitas sepak bola wanita di Indonesia. Dan yang terbaru adalah datangnya pelatih baru asal Jepang, Satoru Mochizuki. Satoru Mochizuki sendiri merupakan mantan pelatih timnas wanita Jepang, yang sudah memberikan banyak kejayaan untuk tim nasional Jepang di kancah dunia. Pria berusia 59 itu punya rekam jejak cukup baik di sepak bola wanita. Mengawali karir kepelatihannya di tahun 1998, setelah pensiun sebagai pemain sepak bola, Mochizuki langsung menjadi pelatih di Kyoto Sanga. Dirinya kemudian melatih tim Fisel Kobe pada tahun 2000. Di tahun 2000, ia mulai beralih ke sepak bola wanita, dan langsung dipercaya untuk menangani timnas wanita Jepang. Tak main-main, tangan dingin dari Satoru Mochizuki terbukti sukses membawa timnas Jepang menjadi juara piala dunia di tahun 2011. Di mana saat itu, mereka sukses mengalahkan timnas Amerika Serikat di partai final. Tak berhenti sampai di situ saja. Setahun kemudian, tim tersebut dibawanya meraih medali perak pada Olimpiada London 2012. Selain itu, Mochizuki juga berhasil mempersembahkan gelar keempat Olimpiada Beijing 2008. Sedangkan terakhir, Mochizuki menjadi pelatih timnas Universitas Wanita Jepang pada 2019. Penunjukan Mochizuki sebagai pelatih timnas Wanita Indonesia merupakan bagian dari kerjasama PSSI dengan Federasi Sepak Bola Jepang. Sebelumnya, PSSI telah bekerja sama untuk meningkatkan kualitas wasit Liga 1 atau Indonesia. Dan sekarang, Mochizuki terpilih menggantikan peran Rudy Eka Priambada yang menjadi pelatih sepanjang 2021 hingga 2023. Jelas, ini adalah peningkatan kualitas pelatih yang tajam. Pelatih kelas dunia. Pelatih yang telah memiliki tinta emas tertinggi dalam sepak bola wanita. Kedatangan pelatih baru dari Jepang ini tentu akan membuat ekspektasi besar mencuat, terlebih jika mengingat track record dari sang pelatih. Kehadiran pelatih baru ini memberikan harapan baru bagi timnas Wanita Indonesia. Meskipun di sisi lain, kompetisi yang belum jalan masih jadi PR besar. Karena mustahil pelatih bisa menciptakan timnas yang kuat tanpa pemain-pemain yang dilahirkan oleh kompetisi yang bagus juga. Hal yang tentu membuat berbagai pertanyaan muncul. Seperti yang ada di kolom komentar Eric Thohir saat meresmikan sosok Satoru. Liganya aja gak ada gitu. Mau Pep Guardiola pun yang ngelatih, kalau liga gak ada dan kualitas gak mumpuni, ya jelas gak berprestasi pak. Timnas yang baik adalah kualitas liga yang baik pula. Menahin dulu dikit-dikit liganya pak. Minimal dari mindset para pemainnya yang benar-benar emang ingin menjadi pemain bola terbaik dan berkualitas. Liga wanitanya dulu pak. Pelatih bagus tapi kalau gak ada liga, juga botak tuh pelatih. Pelatih timnas putri harus paralel dengan dibentuknya liga wanita. Dan pembinaan usia dini. Karena tanpa disupport itu, pelatih akan kesulitan memilih pemain terbaik. Karena sumber dayanya terbatas. Secara umum, komentar yang diberikan para netizen mempertanyakan soal liga yang belum dimulai. Dan ini akan jadi masalah serius bagi pelatih. Bahkan siapapun pelatihnya akan kesulitan. Tapi di sisi lain, kita belum tahu apa yang direncanakan PSSI setelah pelatih baru ini datang. Saat ini sendiri, pemain-pemain sepak bola wanita Indonesia tidak memiliki kompetisi resmi. Dan ini membuat penampilan mereka jelas akan menurun. Di sisi lain, beberapa dari pemain memilih untuk terbang ke luar negeri. Seperti giper timnas Indonesia, Fanny Suprianto, yang gabung klub sepak bola di Liga Arab Saudi, Alhima FC. Dengan durasi kontrak satu musim. Kemudian ada Zahra Musdalifah, mantan pemain persija wanita. Tengah memulai karir di Jepang dengan bergabung di tim sepak bola wanita Karezo Osakayan Marledis. Yang bersaing di kompetisi Wheel League untuk musim 2023-2024. Ada juga top scorer piala AFF U19 Wanita 2023, Claudia Sjauhneman. Yang terbang ke Jerman dan sempat trial di klub Eindra Frankfurt Women. Selanjutnya, ada sebagai pemain berdarah Denmark, Naomi Hope Nielsen. Pemain yang pernah membela persija itu, kini yang bermain di Klebling Bebold Club Denmark. Jadi, kita tunggu saja gebrakan apa yang bakal dilakukan Erik Thohir selaku ketua PSSI. Kedatangan pelatih kelas 1 Satoru yang pernah membawa Jepang menjadi juara piala dunia wanita tentu patut diapresiasi. Kini tinggal satu, gulirkan kompetisi secara profesional dan kita lihat bagaimana pelatih ini bisa bekerja untuk mengubah sepak bola wanita Indonesia. Halo, ingin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu. Terima kasih telah menonton!